Ya, harusnya dua negara ini makin gini, kan? Nah, ngeliat kelakuan Israel yang makin menjadi-jadi ini, yang makin beringas, Raja Faisal akhirnya nge-***. Ini, kemarin kan gue sempet bikin video short tentang Raja Faisal ya, Raja Arab Saudi yang tewas dibunuh sama ponakannya sendiri. Karena diduga terlalu berani tentang Amerika Serikat, yang waktu itu tuh emang lagi ngebela Israel. Dan ternyata di video short itu banyak banget nih yang request buat bahas lebih lanjut. Ya, gue sih nurut aja ya. Apa kata investor ya, gue lakukan. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita bahas Raja Faisal al-Saud. Raja Arab Saudi yang diduga dibunuh karena konspirasi Amerika. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kasus pembunuhannya, kita bahas dulu nih kehidupan Raja Faisal al-Saud. Raja yang nantinya dikenal sebagai sosok pembaharu Arab Saudi. Jadi, Raja Faisal ini, atau yang nama lengkapnya tuh Faisal bin Abdul Aziz al-Saud, dia ini adalah putra dari Raja pertama Arab Saudi, Raja Abdul Aziz al-Saud. Dengan salah satu istrinya yang bernama Tarfan binti Abdullah al-Sheikh. Raja Faisal sendiri lahir di tahun 1906 di kota Riyad. Sekaligus jadi putra ketiga dari Raja Abdul Aziz. Dan karena kakak satu ibunya tuh meninggal waktu dia masih bayi, jadi kalau ngomongin hak sebagai poharis raja, Raja Faisal, atau yang waktu itu tuh masih pangeran Faisal, dia nih jadi ada di urutan kedua setelah pangeran Saud bin Abdul Aziz. Nah, kalau menurut TRT World, sekitar 6 bulan abis pangeran Faisal lahir, ibunya dia tuh meninggal. Dan pangeran Faisal jadi diasuh sama orang tua ibunya. Sama kakek neneknya. Nah, kakeknya ini, kakek dari ibunya, yang ngasuh Raja Faisal, beliau tuh merupakan sosok Sheikh. Sosok pemuka agama yang terkenal banget waktu itu. Bahkan sempat jadi penasehat raja juga. Makanya berkat diasuh kakeknya inilah, dari kecil pangeran Faisal tuh udah dapet pendidikan agama yang kuat banget. Bahkan kalau menurut King Faisal Foundation disebut, pangeran Faisal muda tuh udah namatin pembelajaran Al-Quran dan Viki di umur 9 tahun lho. Dan selain pendidikan agama dari keluarga ibunya, dari pihak bapaknya, dari pihak Raja Abdul Aziz, pangeran Faisal juga belajar gimana caranya berpolitik. Bahkan di tahun 1919, waktu umur pangeran Faisal tuh masih 14-15 tahunan, dia tuh udah jadi keluarga bangsawan Saudi pertama yang ikut datang ke Inggris sama Perancis. Dan ini tuh bukan kunjungan buat wisata gitu ya. Nggak, ini tuh pertemuan diplomatik resmi lho. Ini kan ngeri ya, baru 14 tahun udah ikutan pertemuan diplomatik yang resmi. Emang berpotensi dari kecil ya berarti ya? Terus di tahun 1922, waktu umurnya masih 17 tahun, pangeran Faisal tuh udah dapet tanggung jawab besar buat ngambil alih wilayah Khail sama Ashir, biar jadi bagian dari kekuasaan Saudi. Terus di tahun 1926, pangeran Faisal juga ditugasin buat jadi wazir di wilayah Hijaz, yang baru aja ditaklukin sama bapaknya. Dan selama jadi wazir ini, dia tuh sering banget minta masukan dari pemimpin-pemimpin lokal di sana. Apalagi wilayah Hijaz tuh kan bisa dibilang salah satu wilayah yang paling penting di Jazira Arab kan? Soalnya lokasi dua masjid utama umat Islam kan ada di sini, di wilayah Hijaz ini. Jadi ya bener-bener digembleng jadi pemimpin dari usia muda ya? Nggak sampai situ aja, karir politik pangeran Faisal naik level lagi di tahun 1930, waktu beliau jadi menteri luar negeri Saudi. Dan posisi ini dia jabat bahkan sampai Raja Abdul Aziz Wafat loh, dan digantiin sama Raja Saud. Ini lama loh berarti ya, kurang lebih 30 tahunan lah. Bahkan nantinya waktu beliau udah jadi raja, bisa dibilang kebijakan luar negeri Arab Saudi tuh semua yang ngaturnya tuh beliau. Oh iya sebelum itu juga pangeran Faisal tuh jadi orang yang dapet tugas buat ngumumin dekrip kerajaan soal pergantian nama. Dari kerajaan Hijaz dan Nez jadi kerajaan Arab Saudi di tanggal 23 September 1932. Dan di titik inilah kerajaan Arab Saudi resmi terbentuk. Jadi ya emang segitu pentingnya ya pangeran Faisal ya di sejarah Arab Saudi ya. Nah pangeran Faisal sebagai menteri luar negeri, pastinya kan dia kan harus mengunjungin banyak negara ya. Termasuk di sini negara-negara yang kayaknya sempat nggak akur sama Arab Saudi. Kayak Iran misalnya sama Uni Soviet. Dan dari semua negara yang pernah dikunjungin, pastinya yang paling fenomenal tuh waktu beliau ngebangun hubungan sama Amerika ya. Nah ini nih, mulai nih. Masih menurut TRT World, di tahun 1943, pangeran Faisal tuh ngadain kunjungan ke Amerika bareng saudaranya, Khalid Al-Suud. Setelah diundang langsung sama Presiden Amerika waktu itu, Franklin D. Roosevelt. Dan sampai di tahap ini, hubungan Saudi sama Amerika tuh masih baik-baik aja ya. Ya intinya selama dia ngejabat sebagai menteri luar negeri, pangeran Faisal tuh bener ngejaga hubungan baik sama dunia internasional lah. Termasuk di sini, ya ini, Amerika. Nah menjelang wafat Raja Abdul Aziz, beliau nih ngangkat pangeran Faisal jadi putra mahkota. Sekaligus ngejadiin pangeran Faisal sebagai puaris resmi kerajaan setelah anak sulungnya. Setelah pangeran Saud. Ya, simpelnya di wedding list jadi Raja Arah, pangeran Faisal tuh di urutan kedua nih. Pertamanya kan tadi kan pangeran Saud kan? Pangeran Saud baru pangeran Faisal. Alasannya diangkat jadi puaris resmi tuh apa? Alasannya selain karena emang pangeran Faisal tuh putra tertua kedua yang masih hidup, selain itu Raja Abdul Aziz juga ngakuin kalo pangeran Faisal tuh emang anak dia yang paling istimewa. Pangeran Faisal tuh dianggap punya pengetahuan dan pengalaman yang ngelebihin anak-anaknya yang lain. Makanya gak heran kalo dari muda pangeran Faisal tuh udah ditunjuk buat ngisi peran-peran vital. Kayak mimpin perang sama jadi duta diplomasi Saudi kan tadi. Bahkan kalo menurut New York Times, waktu Raja Abdul Aziz ditanya soal siapa yang bakal gantiin dia setelah dia wafat, Raja Abdul Aziz tuh bilang, Aku hanya berharap aku punya tiga orang Faisal. Wih, ini berasa banget spesialnya ya. Tapi tetep pada akhirnya Raja Abdul Aziz tetep ngambil keputusan buat ngasih kekuasaan ke anak sulungnya. Pangeran Saud, demi ngehindarin konflik lah. Pangeran Saud jadi Raja, Pangeran Faisal naik ke wedding list nomor satu. Pokoknya kalo sampe Raja Saud turun tahta, itu penggantinya pasti Raja Faisal. Dan sekitar setahun setelah Raja Saud naik tahta, di tahun 1954, Pangeran Faisal diangkat jadi Perdana Menteri. Ini posisi penting banget nih, ya walaupun masih kalah lah sama Raja lah. Tapi terus dalam perkembangannya, karena kondisi yang mendesak, dan Raja Saud dirasa kurang bisa ngehendal beberapa kebijakan, akhirnya anggota kerajaan senior dan beberapa pemuka agama minta buat ngasih kewenangan lebih ke Pangeran Faisal sebagai Perdana Menteri. Jadi misalnya sebagai Perdana Menteri, kewenangan Pangeran Faisal tuh disini. Tapi terus karena tuntutan dari pemuka agama dan pejabat-pejabat kerajaan, kewenangannya dipertambah tuh jadi disini misalnya. Nah, itu kan jadi kayak mendekati Raja kan? Dan gara-gara ini hubungan Raja Saud sama Pangeran Faisal tuh jadi naik turun gitu, karena saling berebut kekuasaan. Tapi terlepas dari konflik yang terjadi, selama Pangeran Faisal jadi Perdana Menteri, ada beberapa pencapaian dia yang punya dampak besar banget loh keperkembangan Arab Saudi sebagai sebuah negara. Mulai dari ngembangin sistem pemerintahan yang lebih proper, ngembangin sistem hukum, ngediriin mahkamah konstitusi, ningkatin kualitas SDM dengan ngasih fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis, bikin aturan perlindungan buruh, program jangka panjang buat pemulihan ekonomi, sampai pembuatan kebijakan pemberdayaan wanita dan pelarangan perbudakan. Ini mantep-mantep, jir. Terus selain itu, Pangeran Faisal juga jadi orang pertama yang ngembangin stasiun TV pertama di Arab Saudi, dia juga ngembangun Universitas Madinah, dan jadi founder dari Muslim World League, NGO yang bergerak buat nyebarin Islam yang moderat, damai, dan toleran. Dan setelah semua pencapaiannya, Pangeran Faisal akhirnya naik tata nih, jadi Raja Arab Saudi di tahun 1964. Setelah Raja Saud akhirnya nyerahin kekuasaannya akibat konflik yang terus terjadi. Dan setelah resmi jadi Raja, Faisal bin Abdul Aziz langsung melanjutin kebijakan-kebijakan yang udah dia bikin selama dia ngejabat jadi Perdana Menteri. Mulai dari yang tadi tuh ngebangun stasiun TV nasional, terus ngebikin program ekonomi dalam jangka waktu 5 tahun, terus ngebentuk Menteri Kehakiman, sampai ngehimbau keluarga kerajaan, buat nyekolahin anaknya di dalam negeri aja. Nggak usah keluar-luar negeri lah. Terus di sisi keagamaan dan budaya, Raja Faisal juga ngelarang segala bentuk fanatisme dan radikalisme. Dan dia juga ngembangin aturan-aturan soal toleransi beragama. Ya pokoknya intinya Raja Faisal nih punya visi buat memodernisasi Arab Saudi, biar Arab Saudi bisa bersaing sama negara-negara lain di dunia. Ini gua suka sih program-programnya ya. Bagus, bagus njir. Tapi walaupun keliatannya bagus, tapi tetap aja kebijakan-kebijakan ini tuh banyak yang ngeriti. Baik dari masyarakat, pemuka agama, maupun keluarga kerajaan sendiri. Bahkan salah satu keponakannya Raja Faisal, Khalid bin Musaid, dia juga jadi salah satu penentang pendirian stasiun televisi nasional di Arab Saudi. Dan dia ini sampai harus ditembak mati sama aparat loh, waktu dia mimpin penyerangan ke stasiun TV itu. Aduh, 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 aduh. Oke, sekarang kita masuk ke kasus pembunuhannya. Yang banyak dipercaya penyebabnya tuh Amerika ya, dalangnya tuh Amerika. Nah sebelum kasus itu sebenernya hubungan Arab Saudi sama Amerika tuh ya baik-baik aja, kayak biasa aja. Terus juga kalau menurut VOI, Raja Faisal tuh dikenal sangat anti-komunis. Jadi ya harusnya dua negara ini makin gini kan? Nggak ada alasan loh sebenernya buat mereka loh, buat berkonflik secara langsung loh. Bener-bener adem ayem pokoknya mereka. Sampai kemudian Israel bikin ulang. Jadi selain anti-komunis, Raja Faisal juga merupakan orang yang sangat-sangat anti-Zionis dan pro-Palestina. Menurut beliau, Zionis itu adalah kelompok minoritas politik yang nggak mewakili Yahudi secara umum. Dan menurut beliau juga, Zionis tuh nggak ada bedanya kelakuannya sama Nazi. Saya setuju pak sama pendapat ini pak, saya setuju. Tapi di sisi lain, lu inget kan gimana deketnya Israel sama Amerika? Dan ya inilah yang kemudian jadi cikal bakal retaknya hubungan Arab Saudi sama Amerika di era Raja Faisal. Jadi di tahun 1967 setelah Perang 6 Hari, di situ kan Israel tuh jadi makin ekspansif ya. Mereka ngambil banyak wilayah punyanya bangsa Arab. Terutama di sini ya Palestina. Dan tindakan ini bener-bener bikin Raja Faisal geram nih. Ditambah lagi di sekitar bulan Agustus 1969, terjadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsu yang dilakukan sama Israel. Nah ngeliat kelakuan Israel yang makin menjadi-jadi ini, yang makin beringas, Raja Faisal akhirnya ngundang pemimpin negara Arab dan Islam di seluruh dunia buat kumpul di Maroko. Dan yang menarik nih sebenernya waktu itu hubungan Arab Saudi sama beberapa negara Arab tuh juga lagi gak baik-baik aja loh. Tapi karena ini udah nyangkut Al-Aqsu, semua ego kenegaraan tuh dikesampikan dulu sama mereka. Mereka kumpul dan nyeruin dukungan penuh buat Palestina, sambil ngedesak Israel buat ngebalikin wilayah-wilayah yang mereka rebut abis perang 6 hari. Dan dari sini juga lah akhirnya organisasi kerjasama Islam atau Oki terbentuk. Terus di tahun 1973, waktu pecah perang Yom Kippur, Arab Saudi yang sebenernya gak terlibat langsung di perang itu, mereka tuh akhirnya berani ngambil tindakan yang bisa dibilang krusial banget nih. Tindakan apa tuh? Sebagai bentuk protes terhadap dukungan negara barat ke Israel, Arab Saudi mutusin buat narik pasokan minyak mereka dari pasar internasional. Lu pada dukung Israel, yaudah sana. Tapi gak akan ada lagi minyak dari gua. Gempar lah di sini negara-negara barat. Efeknya bener-bener gak main-main ini. Lu bayangin aja, gara-gara ini harga minyak per barelnya tuh jadi naik 3-4 kali lipat cuma dalam waktu 1 tahun. Dan ini akhirnya berdampak ke krisis minyak di berbagai negara. Kayak di Amerika aja, minyak yang tadinya cuma 3-4 dolar per barelnya, itu naik jadi 12 dolar. Terus buat Amerika juga, embargo minyak yang dilakuin Saudi ini tuh bahkan sampe ngebikin mereka ngalamin resesi loh. Dan akhirnya gak cuma Amerika, negara-negara lain yang juga ngasih dukungan ke Israel, mereka juga pelan-pelan pada kena dampaknya nih. Jadi ya emang segitu besarnya ya efek embargo minyak dari Arab ini ya. Ya kalau menurut gua di sini Raja Faisal tuh bener-bener pengen ngasih liat sih kalau dia tuh serius soal sikapnya yang pro-Palestina, pro-Arab, dan pro-Islam. Dan buat negara-negara Arab, termasuk Saudi, harga minyak yang naik tuh akhirnya ngebawa banyak keuntungan ekonomi buat mereka. Dan sebagian dari keuntungan ini dipakai sama Raja Faisal buat ngasih bantuan dana ke Mesir, Suriah, sama Palestina. Yang emang lagi pernah ngelawan Israel. Ini edan ya. Dia tegas tapi di saat bersamaan juga bijak dan baik hati banget loh. Dan sayangnya kayak yang kita tahu, tindakan yang terlalu berani dari Raja Faisal ini juga lah yang diduga jadi pemicu pembunuhannya. Jadi di tahun 1975, waktu Raja Faisal lagi ngehadirin sebuah majelis, dia yang lagi pengen meluk ponakannya sendiri, Faisal bin Musaid, tiba-tiba aja ditembak sama si ponakan ini. Jadi kalau yang dari gue baca di beberapa sumber, dibilangnya tuh si ponakan tuh kayak mandir Raja gitu. Kayak, om, sini bentar om, sini. Terus Raja Faisal nyamperin dia, memeluk dia, dan pas memeluk inilah, Raja Faisal malah ditembak sama si ponakannya. Beliau ditembak dua kali, di bagian dagu sama di telinga, yang ngebikin beliau tewas. Nah si ponakan ini, yang namanya Faisal juga ini, dia ini diketahui baru aja balik dari Amerika. Dan dari sinilah banyak dugaan yang nyebut kalau Faisal bin Musaid, si ponakan, dia ini udah dipengaruhi sama CIA lewat pacarnya, yang juga orang Amerika, buat ngebunuh pamannya, buat ngebunuh Raja Faisal. Tapi terus Faisal bin Musaid sendiri beralasan kalau motif dia ngebunuh Raja Faisal tuh buat untuk balas kematian kakaknya. Lu ingat Khalid bin Musaid? Ponakan Raja Faisal yang mati ditembak aparat pas demonstasiun TV? Nah Khalid bin Musaid itu adalah kakaknya Faisal bin Musaid. Kakaknya sih penembak Raja. Jadi abis ditangkep, Faisal bin Musaid tuh kayak, Nggak, ini nggak ada hubungannya sama Amerika. Ini murni balas dendam pribadi saya aja demi kakak saya. Nggak ada tuh Amerika-Amerika. Pokoknya semua yang ngaitin penembakan ini sama Amerika tuh dibantah sama dia. Tapi walaupun dibantah terus, tapi tetap ya, lebih banyak pihak yang percaya kalau pembunuhan Raja Faisal ini tuh didalangi sama Amerika. Dan pada akhirnya si penembak, si ponakan, Faisal bin Musaid, dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di depan publik atas tindakan dia nembak raja. Dan ya, walaupun akhir cerita hidupnya tragis, tapi menurut gue Raja Faisal tuh emang salah satu pemimpin negara Arab yang paling ikonik sih. Bahkan walaupun dia nih sempat berkonflik sama beberapa negara Arab, tapi Raja Faisal tetap jadi salah satu tokoh yang paling dihormati sama bangsa Arab sampai saat ini. Tapi kalau menurut gue sendiri gimana nih? Apa motivasi Faisal si ponakan buat ngebunuh Raja Faisal? Apa bener dendam pribadi? Atau lo percaya kalau ini ada konspirasi Amerika dan sekutu-sekutunya? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke sekian dari bingung kali ini tentang Raja Faisal. Salah satu raja terbaik di dunia yang ya dipercayanya tuh dibunuh sama Amerika ya. Kalau lo merevisi ke gue ada salah atau menanya atau menambahin gak di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, komen, subscribe. Bye!